Memang kalau setiap partai, Alhamdulillah kami terima kasih bahwa semua partai bekerja memasang baliho. Partai Nasdem memasang balihonya capresnya dengan ketua umum partainya, Pak Surya Paloh. PKS memasang balihonya capres dengan Presiden PKS. Partai Demokrat memasang balihonya capres dengan ketua partainya, Pak Ahaye. Daripada dipasangkan dengan Mas Ahaye, jika benar direalisiskan pasangan itu, pasangan Pak Anies, Pak Rizik maksudnya, akankah Nasdem dan PKS bertahan atau akan cabut dari koalisi? Selamat sore, berjumpa lagi dengan UPN. Salam Sekerwaras. Lihat tadi cara capres koalisi perubahan menjawab pertanyaan wartawan. Yang belum lihat atau belum memperhatikan detail secara detail, coba aku taruh ulang videonya. Ternyata memang Pak Anies itu pemain watak. Bukan hanya ahli tata kata, tapi juga olah wajah. Ditanya wartawan soal cawapres. Pura-pura nggak denger. Itu trik menghindar ditagih. Soalnya kan banyak kabar menyebut nih, nama pendampingnya akan disampaikan waktu apel siaga. Rupanya, zong, artinya nul. Tidak ada nama yang disampaikan pada saat apel kemarin. Sudah banyak yang prediksi kalau dia akan keteteran menggandeng pasangan. Parakan didat cawapres ogah diajak ke koalisi perubahan. Jadinya stok cuma Pak Aher atau Mas Ahaye. Selain itu mungkin sudah tutup pintu lah. Model-model menghindar begini nih. Sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana dia mau jadi seorang memimpin? Kalau pertanyaan yang sederhana, tidak sulit untuk dijawab. Bukankah mestinya jujur saja? Akhirnya kan Pak Anies menjawab. Nanti kalau sudah tiba waktunya akan diumumkan. Nah, dilihat dari caranya menjawab. Raut wajahnya dan gerak tubuhnya. Nama bakal cawapres sama sekali belum ada. Beberapa orang memang menyebut kalau Mas Ahaye sudah pasti jadi pendampingnya. Soalnya, ya mau berharap ke siapa lagi? Apakah mungkin tokoh seperti Pak Mahfud MD? Pak Eritohir? Pak Ridwan Kamil atau Pak Erka? Pak Andika dan lain-lain. Eh, masih ada. Mbak Yeni. Mbak Yeni dan Bu Kofifah. Yang juga nggak mau diajak ke koalisi perubahan. Coba menghindar. Cara menghindar Pak Anies. Yang sering dilihat, ya waktu jadi gubernur DKI. Kalau ada masalah nih. Kalau ada masalah, yang bagian menjelaskan itu pasti Pak Ahmad Risa Patria. Sebenarnya juga mau bagian Pak Risa menjawab. Nggak apa-apa. Hanya saja terlalu sering. Jadinya kayak orang tidak mau bertanggung jawab. Ini beda dengan banyak kepala daerah yang lain. Atau Pak Jokowi misalnya. Jika memang harus dijawab sendiri, ya dijawab. Dan meski itu acara nasdem. Pak Surya Paloh tidak mendampingi capres yang dibanggakan-banggakan itu waktu ketemu wartawan. Bisa jadi nih, Pak beliau, Pak Surya Paloh itu kecewa. Karena ketika diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok pikirannya eh, malah nyampur dengan doa. Serta apa yang disampaikan, tidak ada hal yang baru. Semestinya, 9 bulan berjalan ini, sejak dideklarasikan sebagai capres, banyak isu yang bisa disampaikan pada saat apel itu. Sebagai mantan rektor ini. Pernah juga menjadi medibut. Namun panggung politik tak juga memperlihatkan kemampuan dan kecerdasannya. Serta pandangan-pandangan cerdasnya ini lah. Pernah juga bergelar profesor. Hanya rekam jejaknya di bidang pendidikan, benar-benar tidak terlihat sama sekali. Termasuk waktu merumuskan kriteria pendamping. Hampir 6 poin yang disandarkan sebagai syarat bakal cawapres. Tidak ada yang merepresentasikan kecemerlangan pikiran Pak Anies. Malahan rumusan soal visi misi perubahan, belum ada di koalisi perubahan. Kita tidak pernah lah mendengar, atau setidaknya menangkap, apa sih perubahan yang akan coba diwujudkan, sebagai capres yang tidak diusung oleh parpol, partai-partai politik terbesar, atau parpol memenang Pilpres 2019. Pak Anies tidak punya beban berat, namun itu tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal. Pernah sih, bicara pendidikan, dia menyebut kurikulum yang sering berganti nih, itu menyebabkan timbulnya proyek pengadaan buku. Nah, lalu juga mengenai kesejahteraan guru. Bukankah dua hal itu, sering tidak jadi tantangan besar sektor pendidikan, atau juga bicara tentang keadilan di Papua. Itu disampaikan saat apel siaga. Isu bahasi yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Siapa sih yang menyusun naskah pidato, Pak Anies? Gagasan-gagasan yang dikatakan itu sudah usang. Dan itu menyebabkan siapapun berkenan atau berharap, ingin jadi pendamping Pak Anies. Berat sekali tidak turut di pertarungan di Pilpres 2024 mendatang. Nampaknya di tim koalisi perubahan tidak banyak ahli strategi pertarungan Pilpres, termasuk kedatangan Pak Anies ke kampung, akuarium, serta tanah merah. Menjanjikan memperjuangkan keadilan. Selama lima tahun jadi gubernur, tidakkah mereka merasa terbantu? Nih, kembali lagi. Kembali ke soal siapa yang akan mendampingi Pak Anies. Beberapa teman yang berkomentar di postingan Om Ben ini, malah sering menyodorkan nama Mbak Amin Rais. Wah, kemudian ada Pak Egi Sujana, Bang Novel, Bang Mokmin. Malah ada yang menyodorkan nama Habib Rizik. Jadi, keinget ini, dulu nama-nama itu kan bersobat karib. Sohib. Entah waktu jadi gubernur, maupun ketika Marak Demo berjilid-jilid itu. Mengapa? Sekarang mereka diam seribu bahasa. Sama sekali loh, tidak menggelar ijtmah ulama, halakho ulama, atau istighosah, untuk membantu Pak Anies mencari pendamping. Mereka kayak serentak diam gitu. Tidak muncul ke permukaan. Malahan mereka tidak mendukung Pak Anies. Nih, atau mereka sudah kapok. Sudah kapok. Tidak mau main-main lagi dengan politik. Atau kelompok yang hobi dema-demo, dema-demo, dema-demo. Belum ada bohirnya ya. Aduh. Tidakkah ini waktu yang tepat untuk merapat ke Koalisi Perubahan? Membawa siapa tokoh yang layak mereka sedorkan. Jadi keinget nih, bagaimana dengan perjuangan Pak Habib Rizik yang mau memperjuangkan NKRI bersariah? Bukankah sekarang waktu yang pas menyodorkan proposal itu pada Pak Anies? Dan Pak Anies sendiri tidak terlihat berkunjung bersilatu rohmi menemui pria yang oleh sebagian orang dijuluki sebagai imam besar. Benarkah mereka sudah putus hubungan? Atau jangan-jangan nama itu memang disimpan untuk dimunculkan bila saatnya nanti tiba. Nah ini, wah ini akan terjadi kejutan luar biasa nih. Kalau betul-betul itu siapa tahu nih Pak Habib Rizik benar-benar bersedia jadi pendamping Pak Anies nih. Daripada dipasangkan dengan Mas Ahaye, jika benar direalisiskan pasangan itu, pasangan Pak Anies, Pak Rizik maksudnya, akankah Nasdem dan PKS bertahan atau akan cabut dari koalisi. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam segera, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.